Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, YouTube semua. Terima kasih. Ketemu lagi dengan saya di channel Octosel Aswal. Kali ini saya mau review tentang kasur IKEA, menariknya Hillestad. Nah, ini kasurnya ada dua jenis ya guys. Ini yang pegas keras, medium, dan pegas keras. Nah, kemudian kita ambil yang keras ya. Jadi biar nggak ambles lah gitu, rasanya nggak ambles. Harganya sekitar segini guys, 6,999. Bahannya dulu, ini bahannya tuh dari pakai poliester dan kartun ya. 64% poliester, 36%. Terus, kain kasurnya tuh, sisi-sisinya tuh, menggunakan kartun dan poliester. Kain kasur sisi bawahnya, bagian bawah tuh ada nanti di video, warnanya coklat, itu poliester. Terus, kantong pegasnya pakai baja. Nah, ini dia guys. Nah, ini kantong pegas guys. Jadi, isinya ada kantong pegas. Dan dia di dalamnya nanti kita lihat ada berapa banyak ya. Nah, kantong ini dari baja ya. Bahannya itu, abis kantong pegas itu ditambahin busa polioretana. Jadi, itu isinya, volumenya 25 kg per meter kubik. Terus, bahan, itu kan bahan busanya. Nah, dia pakai busa memori lagi. Nah, busa memori pakai polioretana juga, itu lebih besar lagi ya, 50 kg per meter kubik. Busanya ada dua lapis nih, kita lihat di sini. Jadi, yang atas ini, nah ini yang memori yang bawah ya, yang 50 kg meter per kubik, sama yang atasnya tuh yang 25 ya tadi ya, 25 kg per kubik. Bahan yang nyaman, bagian 9 isi poliester, kain pelapisnya pakai polipropilena, tidak ditenuh. Perawatannya agak susah, kalau menurut saya ya. Ya, nggak boleh dicuci. Bersihkan menggunakan sampo upholsteri, jadi sampo khusus ya. Sampo buat membersihkan lapisan gitu. Nah, kemarin sih nyoba ngebersihin, itu nodanya pakai sabun cuci tangan, yang pokoknya nggak terlalu keras lah. Susah nggak hilang, malah berbulu gitu. Ya, nggak apa-apa. Semoga nggak mengurangi kenyamanan ya. Cuman kan nanti dikasih spray, nanti agak, dia tertutup. Dia nggak boleh dikeringan pakai mesin, jadi bisa dibuka guys, sarungnya itu bisa dibuka, dilepas sarungnya. Nanti kita lihat ya, jangan di setrika, ya nggak boleh setrika, terus jangan dicuci kering. Untuk fitur utamanya, saku pegas ya, dia ada busanya juga kan, biasanya kan memory, apa, cuman busa atas aja ya, jadi kalau kasur-kasur umum, kalau kita beli, biasanya dia pakai yang kawat ya, bukan yang pegas, ada busa, nah kalau ini pakai kantong pegas. Nah, biasanya kalau saya bandingin merek-merek yang agak mahal ya, King Coil, kayak gini gitu, nyobain, King Coil tuh enak gitu, bagus, tapi harganya sangat mahal gitu. Bagus lagi kesini, panjangnya tuh 200, selebarnya 180, tebalnya 27 cm, jadi cukup tebal ya, dan itu ukurannya 200x180 itu ukurannya king size, jadi seperti itu, tadi bahannya udah, ini udah, terus nah ini ada kelebihan, nah kelebihan itu lapisan busanya, mengikuti bentuk tubuh, terus meringankan tekanan, dan membantu Anda bersantai. Ini bener guys, ini nggak tipu-tipu, kita udah nyobain selama 7 bulan ini ya, enak banget, nyaman banget, dan harganya juga, menurut saya, pas lah gitu, gitu, terus lapisannya ada yang empuk, dan ada yang ini, jadi kalau saya balik badan, itu nggak ada yang goyang gitu, jadi misalnya ada, kita tidur bertiga, atau berempat, nah kalau ada yang balik badan, itu tempat tidurnya nggak goyang-goyang, gitu, misalnya gitu, biasanya kan kalau ditidurin, dekat-dekat sebelahan, tubuh sebelah misalnya panas, nah kita ngerasain panas, nah kalau dia, busanya tuh, nyerap, ada rasa kayak nyerap panas gitu, jadi kayak bisa, membuat tubuh, suhu tubuh jadi, normal gitu, jadi kalau ada yang kepanasan, yang ini, dia keserap gitu, terus ada kabel pegas, tebal pada bagian inti, jadi ada kabel lagi, untuk menjaga kekencangannya, gitu, jadi from itu kencang gitu ya, ada yang empuk, ada yang kencang, di desain hanya untuk dimana, pada satu sisi, tidak perlu dibalikan, jadi kasurnya nggak boleh dibalik, gitu, jadi kasurnya, udah begini aja, kan biasanya ada kasur, yang bisa dibulak-balik ya, nah 6 bulan, balik, biar menjaga umur pernya, kalau ini nggak, untuk dilengkapi dengan dasar tempat tidur, berpalang, atau dasar kasur, ada yang dasar kasurnya tuh rata ya, kayak dipan gini, nah ini kan rata, papan ini ya, nah ada juga yang dasar kasurnya tuh, ada yang lonset, ada yang luroy, nah kebetulan kita pakai yang lonset ini guys, jadi pakai ikea, jadi dasarnya tuh bukan yang papan, tapi dasarnya yang kayu, kalau orang jaman dulu beli tempat tidur, pasti kan ada kayu-kayunya panjang ya, nah ini luroy, kayak gini, jadi ada batang-batang gitu, di tempat tidurnya, nah kita kebetulan pakai yang lonset, nah tuh yang lonset kurang lebih seperti ini guys, nah jadi ada bagian putih, abu-abu, nanti kita review ya, rangka, rangka apa, dipan atau rangka tempat tidurnya, tapi sekarang kita lagi review tempat tidurnya, terkadang kasur memiliki bau yang khas saat dikeluarkan, jadi waktu baru beli, memang bau kasurnya guys, jadi dibuka dulu, terus jangan langsung ditempatin ya, jemur di, apa di, jangan dibawa matahari, jemur di dalam kamar aja, boleh juga sedot pakai vakum gitu, kalau mau baunya hilang lebih cepat, itu kayaknya bau waktu dari pabrik, dibikin langsung dipres gitu ya, di vakum gitu, dipres langsung jadi seperti itu, terus semua kasur bisa segera digunakan, namun perlu diingat, nah bahwa kasur dalam kemasan, hanya dapat kembali ke bentuk semula, dan menjadi nyaman, sekitar 72 jam, jadi setelah dibuka, itu setelah 72 jam, dia kembali ke posisinya tadi ya, 27 sampai 30 cm ya, nah di dalamnya itu, terdapat 241 kantong pegas, meter persegi, nah dia tuh kasur ini ramah lingkungan ya, karena dia baterialnya yang dipakai itu, bisa digun ulang, atau dia terbarukan, ini nama desainernya ya, sifon Mock, ini cukup banyak kayak di Ikea, mendesain kasur gitu ya, ring bed gitu, oke guys, silahkan ditonton, nah ini guys penampakannya, ya, penampakannya, nah ini, kurang lebih seperti ini guys, ini maaf nih guys, ini kurang lebih, pemakaian jalan, ini Agustus ya, sekarang Januari, 6-7 bulanan ya, pemakaian, nah ini, kita sebenarnya pakai alas guys, bisa ditonton alasnya yang rosendun, cuman alasnya telap, kita pasangnya, jadi, alasnya, ini udah keburu apa, kena noda-noda ya, ya gak apa-apa guys, cuman ini coba direlap, dia malah berbulu, jadi, ini kayaknya gak bisa dibersihin dengan ini, tuh, maaf ya, tuh noda, ini juga gak tau noda bekas apa, mungkin si adek kali ya, makan, kotor, main, segala macam, nah terus ini, rasanya gimana ya, rasanya tuh, enak guys, keras gitu, ya, bisa dibuka nih, ada apa namanya, ada sleting, kayaknya bisa dicuci guys, tadi kan ada noda-noda tuh, kayaknya bisa dicuci, apa, ini ya, tinggal dibuka aja dari sini, ini, nah ini, ntar dibuka, ya, terus bisa dicuci, ini sampai ini, nah guys, ini, keras, ya, ini keras, maksudnya, bukan kasurnya keras, kasurnya sih empuk, lembut, enak banget, maksudnya tuh, keras itu, artinya gak nyembles, gak ambles ke dalam gitu, ada dua model yang firm, firm itu keras itu, jadi di atas mungkin, ada lagi yang medium firm, seperti yang dijelasin di, video di awal tadi ya, yang dijelasin, nah ini guys, kita lihat, gitu lah, enak banget, tidurnya, dipakainya, tuh ya guys, oke, mungkin kalau mau ngeliat, keseluruhannya nih, ya, kalau, di samping, kasurnya enak banget, nyaman, gitu, seperti yang tadi, video awal ya, oke guys, nah, ya guys, udah tolong kan, udah dilihat kan, jadi kurang lebih, memang, kasurnya itu, ya, memiliki, kelebihan, yang ini ya, kita tadi udah disebutin, dan, ya ini kekurangannya, kurang lebih, seperti ini, kalau kena noda, susah dibersihkan, jadi, walaupun bisa dicuci, pakai sampo, atau, stery, tapi dia gak bisa dicuci, pakai mesin cuci, gitu ya, dia memang bisa dilupas, dibuka, kita belum pernah buka sih, cuman dijaga aja, kalau ada kena noda-noda, dikeringin segera, ya, dibersihin, supaya jangan lama, karena kasurnya di bawah, takutnya, sobek gitu ya, jadikan tegas, jalan 7 bulan, kasurnya, very recommended, dengan harga segitu ya, biasanya, itu 12 juta, sampai 20 juta harganya, gitu, memang ada lagi, yang 20 juta, dengan fitur yang kayak, udah pakai busa, pakai latex, lagi ya, ada, gitu loh, itu harganya 12 jutaan, kalau gak salah, terus ada garansi, kurang lebih berapa ya garansinya, 10 tahun, oke guys, itu aja guys, terima kasih banyak, udah menonton, terus kalau ada, kekurangan atau apa, atau ada pertanyaan, silahkan diisi di komen ya, sampai dulu guys, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you guys,